Seorang pelajar SMA bernama Dea Harsita dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapat pertolongan. Remaja kelas 2 SMA itu mengalami luka pada kaki akibat gigitan buaya. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang buang air besar di belakang rumahnya, di tepi sungai Kuala Indra Giri Hilir, kecamatan tembilahan hulu Indra Giri Hilir. Tiba-tiba seekor buaya muara muncul dari sungai dan langsung menerkam kaki kiri korban. Korban yang ketakutan berteriak meminta tolong kepada ibunya. Ibu korban yang mendengar teriakan itu langsung berlari ke belakang rumah dan melihat kaki anaknya digigit seekor buaya. Sang ibu lalu menarik korban dengan sekuat tenaga hingga gigitan buaya terlepas. Dinas memadam kebakaran dan penyelamatan Indra Giri Hilir yang mendapat laporan berupaya mengevakuasi buaya karena sudah meresahkan warga. Petugas Damkar sempat kesulitan menangkap buaya karena panjangnya aliran sungai. Setelah 14 jam menyisiri sungai, buaya sepanjang 2 meter itu ditemukan. Dari lokasi kejadian, buaya dapat kita ketemukan lebih kurang 500 meter. Tepatnya di Guala, sungai Indra Giri Hilir, pada 10. Buaya selanjutnya dibawa ke kantor Damkar Indra Giri Hilir untuk diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau. Dari Indra Giri Hilir Riau, Indra Yose Rizal, AIDUS melaporkan.